Dipersembahkan oleh Kita sharing burden, sharing pain Bagaimana BTN Bank yang Anda pimpin Ada menyandang nama negaranya Bank tabung negara Memperlakukan sahabat-sahabat kita Yang berangkali kesulitan untuk Membayar bunga dan cicilan Ya baik Jadi bahkan sebelum Dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan nomor 65 Yang terkait mengenai subsidi bunga Memang perbankan Dengan adanya POJK 3.11 Yang terkait mengenai pemberian relaksasi Khususnya dalam hal pelaksanaan restrukturisasi Itu sudah mulai Melakukan relaksasi Dan restrukturisasi Sudah Kalau saya tidak salah untuk Bambang Himbara Sudah lebih dari 300 triliun rupiah Sampai dengan akhir Mei yang lalu Itu dilakukan restrukturisasi Jadi tentunya pemberian relaksasi Ini merupakan salah satu bentuk Dukungan Bambang Himbara Termasuk juga di kami Di Bank BTN Untuk bisa memberikan dukungan Kepada masyarakat Yang memang terkena pengaruh Daripada Pandemi COVID-19 Untuk bisa Diberikan relaksasi Tetapi memang akan tentu sesuai dengan POJK 3.11 tersebut Juga Nasabah-nasabah yang memang bisa diberikan relaksasi Adalah nasabah-nasabah yang memang terpengaruh oleh COVID-19 Entah mereka bekerja di sektor UMKM Atau juga Juga kalau mereka merupakan pegawai Mereka mungkin Mengalami penurunan income Dibandingkan dengan sebelumnya Jadi Pemberian relaksasi tersebut Tentunya juga merupakan salah satu bentuk-bentuk Dukungan kami Untuk bisa memastikan Bahwa memang mereka bisa menjalankan kegiatan Dan juga Apa namanya Mengurangi beban cicilan Utang Selain daripada Bunga yang diberikan keringanan Untuk bisa diperlonggar Khususnya dalam 6 sampai dengan 12 bulan ke depan Kita juga melihat Untuk bisa melakukan penjadwalan Ulang Pokok Utang yang dibiliki oleh para Depitur-depitur kami Jadi Apa namanya Pengurangan sementara Untuk Jumlah beban bunga Yang harus dibayarkan kepada Perbankan Khususnya dalam hal ini kepada Bank Himbara Dan juga Bank BTN dalam hal ini Dan juga Pembayaran cicilannya Dua-duanya ini memang kita pertimbangkan Kalau misalnya memang Debitur itu Mengalami Kengguan yang terkait dengan Pandemi COVID-19 tersebut Jadi Restrukturisasi sesuai PEJK nomor 11 2020 Berjalan dengan baik Pak Di BTN Berjalan dengan baik Bahkan ya tadi Seperti yang kami sampaikan Meskipun Pada saat ini memang Sudah dikeluarkan PMK nomor 65 Yang terkait mengenai Pemberian subsidi bunga Yang nantinya akan Membantu perbankan Dalam hal Pemberian relaksasi tersebut Sebelum disahkannya hal tersebut Pemberian relaksasi tersebut Tentunya sudah kami Jalankan sebelumnya Ya Bagaimana kondisi real BTN saat ini Pak Kalau kita lihat Rasio-rasio keuangan Yang paling banyak disoroti Bagaimana non-performing loan Bagaimana capital Adekosurius Rasio Dan kemudian LDR Ya Kalau untuk Rasio-rasio keuangan kami Di Bank BTN Saya rasa Dalam kondisi saat ini Masih sangat baik ya Beberapa rasio Yang selalu Dipantau oleh Biak regulator OJK Khususnya dalam hal ini Terkait mengenai Liquiditas Itu juga Selalu di atas 100% Bahkan di atas 130% Kemudian untuk ALDPK kami Atau alat liquid Dibandingkan dengan Dana pihak ketiga Itu juga terus Kami jaga di atas 10% Total posisi Penempatan Dana yang kami miliki Yang kita merupakan Alat liquid Juga kami terus jaga Dan selalu Adanya posisinya Di atas 14 sampai dengan 15 triliun Bahkan pada saat-saat Tertentu Itu mencapai Di atas 22 triliun rupiah Jadi ini tentunya Merupakan yang paling penting Dalam hal ini Di saat Kondisi ekonomi Memang terpengaruhkan Bagaimana kita terus Bisa menjaga Kondisi likuiditas Yang sehat Dan baik Selain daripada itu Kualitas aktifa Produktif kita Juga terus terjaga Di awal tahun ini Bank BTN Meningkatkan Rasio Untuk pencadangan kami Yang sebelumnya Mungkin rasio pencadangan Terhadap NPL Itu adanya di kisaran Sekitar 50 Sampai dengan 55 persen Sebetulnya Dimulai dari Akhir tahun lalu Kita sudah mulai Meningkatkan rasio tersebut Sehingga mencapai Kurang lebih Sekitar 55 persen Dari awal tahun Mungkin di kisaran 48 persen Awal tahun ini Secara khusus Kita naikkan Bahkan sampai dengan Di atas 110 persen Rasio pencadangan Harapannya apa Tentunya dengan Adanya kondisi Dimana Volatilitas ekonomi Itu Meningkat Kami berharap Bahwa Kita tidak Memerlukan Adanya pencadangan Tambahan Sehingga Tentunya Kondisi ini Menyebabkan Bahwa laba Yang bisa dibukukan Di Bank BTN Dalam 3 bulan pertama Di tahun ini Lebih baik Dibandingkan dengan Total laba Yang kami kumpulkan Di tahun 2019 Yang lalu Jadi ini Tentunya merupakan Kondisi-kondisi Yang cukup positif Dan Dari sisi net NPL Kami terjaga Di kisaran Antara 2,5 Sampai dengan 3 persenan Jadi Kondisi kami Tentunya Masih Sangat baik Dan kita terus jaga Dan juga memastikan Bahwa ke depannya Dan tadi Seperti yang saya sampaikan Kami beruntung Bahwa sebelum terjadi Pandemi COVID-19 Pembetulan sudah Melakukan peningkatan Pencadangan Yang cukup signifikan Sehingga dari sisi Laba di tahun ini Dan juga permodalan kita Insya Allah Akan cukup baik Untuk bisa Beroperasi secara Aman Pada masa-masa Sulit pandemi COVID-19 ini Baik Pak Bala Pertanyaan terakhir Pak Imbuan dirut PT PT NTBK Kepada para nasabah Dan investor Baik Terima kasih Jadi Imbauan kami Tentunya Tetap percaya Karena kami kan Di Bank BATN Ini merupakan Salah satu Bank himbara Bank milik pemerintah Kondisi keuangan kita Baik Kondisi Apa namanya Governance kita juga Baik Di awal tahun ini Kita juga mendapatkan Award Sebagai bank Dengan penerapan Good governance Yang baik Di Indonesia Terus Menjadi nasabah kami Kami di Bank BATN Juga terus Berkomitmen Untuk bisa menyalurkan Kredit Di tahun ini Dan juga berharap Bahwa Nasabah-nasabah Terus mempercayakan Dana Anda Kepada kami Karena kami akan Benar-benar Jaga Dana-dana Anda Di kami Dengan sebaik-baiknya Meskipun dalam kondisi Ekonomi yang mungkin Volatile ini Kami yakin Bahwa Kedepannya Kondisi kami akan Terus kuat Dan kami akan Tetap liquid Dengan permodalan yang baik Terima kasih Pak Pahala Pemirsa Demikian Spesial Dialog Bersama Bank BATN Atas nama seluruh Karabat Yang bertugas Saya Perimus Dermulu Undur diri Terima kasih Sampai jumpa Dipersembahkan oleh Terima kasih